Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 yang untuk hal-hal itu Bang Iteng lah yang paham selain itu pun kayak untuk anak-anak ya pasti, anak-anak juga kena dampak ya dong kayak babang kan teman-teman yang ngasih informasi babang itu sampai tiduri sama teman-temannya dengan pemberitaan yang ada ini padahal kan maaf lah ya berarti harusnya yang seumuran babang itu tidak pantas tidak boleh menonton tayangan video tayangan atau video orang dewasa konflik dengan orang tua kita kasih pengertian ke babang kita kemarin juga ditelpon-telponan bahasanya udah setelahnya babang jangan jengerin omongan teman-teman babang yang yang kita hanya menggulih babang karena mereka gak tau gitu gak tau masalah yang sebenarnya seperti apa karena belum patut juga dijelaskan kan karena masih di bawah rumah kita kasih poin ini gitu aja ke babang tapi selalu ngajarin ke babang babang harus kuat jangan pernah mau dengerin omongan orang yang negatif selalu dengerin omongan orang yang positif selalu saya tenangkan babang selalu selalu ketemu mungkin tadi ada komunikasi mas tadi ketemu cuma papasan di jalan papasan di jalan dia mau nyebrang aku mau kemana saya gak tau entah itu siapa kalau komunikasi juga tadi kan udah di komunikasiin lewat abang angkat saya tadi kan juga tapi ya whatsapp katanya lagi di jalan sedangkan ya sedangkan ya sudah ada sedangkan tapi kan jadi terkait sidang perdana hari ini cukup kami sayangkan kepada penggugat yang sudah dipanggil secara patut dan san tapi tidak hadir tentu punya konsekuensi hukum kalau kondisinya tidak hadir udah dipanggil secara dua kali ya nanti akan diputus verset sehingga dengan ketidak datangan ini ini ada itikat buru baik penggugat maupun iwakili dia mestinya dia memposisikan diri atau untuk menghargai proses persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan makanya tegasnya ini kami sayangkan itu sedang dari kami ya karena kan kita kita sudah memenuhi panggilan memang ya kita sudah memenuhi panggilan karena apa yang kita jalani setelah ke Serebang ya tapi kan dari pihak ke sana seakan kaya memainkan tidak ada keseliusan lah dalam perihal ini setelah ini rencananya bang Doos mau komunikasi saya akan meluruskan nantinya kalau udah adem bener-bener kalau mau komunikasi mau model apa juga nantinya akan diselesaikan tapi kalau saat ini saya juga menginstalanya bukannya gimana ya masih belum belum bisa bisa ya kayak teman-teman yang sudah ya kan beberapa kali dibilangin bahas kita kan bahasanya kalau teman-teman aja kalau berantem sama teman pasti lama ya kan jiblokmu ya kan kalau udah adem udah lupa baru kan dibuka lagi eh apa kabar lu kayak gitu gue mungkin jadi kalau persoalan anak gitu sudah dipastikan bahwa dari pernikahan Doos Mini dan selfie ini tidak punya anak ya tidak punya anak dan selfie itu bukan ideologis ataupun juga pengangkatan dan melalui putusan pengadilan tidak punya anak karena kalau kita merujuk dari apa mengangkat anak itu kan perujukannya adalah keputusan negeri sosial undang-undangnya jelas peraturannya jelas dan harus melalui putusan pengadilan saat ini itu sama sekali enggak ada jadi buat apa kita bahas persoalan anak kalau tuh dalam gugatan mereka membahas persoalan anak kami pastikan bahwa itu tidak akan mencakup ketika masuk dalam sebuah putusan kami pastikan itu karena bukan kita bicara masalah buah kasut anak berada di siapa apakah berada di Doos atau berada di selfie sementara anak ini punya ibu kandung punya orang tua bapak kandung kok mau memperugutkan anak orang lain ya kan makanya kami akan buktikan semua bahwa ini sangat jelas bahkan kemarin juga di beberapa kesempatan yang kami lihat kan di awal yang dia sampaikan bahwa ini anakan ini dari rahim ya kan kalau saya gak salah koneksi saya kalau salah ini lahirannya sesar tapi faktanya kami juga memegang surat pernyataan dari orang tua anak tersebut hanya memberikan kepada Doos bukan orang lain dalam hal ini kepada selfie kalau saja titipan ini diberikan kepada selfie bukan kepada Daos maka saya juga sebagai kuasa Daos akan menyampaikan ini di luar dari konditor hukum silahkan aja bicarakan atau berikan ke dia karena dia yang paling berat saya pikir gak perlu dibawa ke ranah hukum persoalan anak gak ada lekar standingnya bukan anaknya gak usah diputar-putar lagi ini sudah fakta kami bisa buktikan itu dan pada saat kami komprensi persi kantor kami kan selfie itu mengakui pertanyaan pertanyaannya yang paling sederhana adalah apakah dengan hanya merawat seorang anak kemudian bisa di justifikasi bahwa itu adalah anaknya tidak seperti itu kalau seperti itu faktanya hati-hati tuh bagi orang yang yang mengambil atau menitipkan anak-anak kepada orang-orang lain yang notabene-nya hanya diminta bantuan hati-hati kalau seperti itu kemudian hal itu mau dibawa ke ranah hukum menurut kami itu sangat ngacu itu loh gak masuk gak masuk bang Daus mungkin sedikit menceritakan apa sih alasannya akhirnya bang Daus mengasuh anak ini bang ya karena ini loh apa namanya pengen suasana gitu kan setelahnya apa ya bang kecintaan kepada anak-anak dan kepada anak kecil gitu kan buat-buat nemenin juga kalau di rumah biar gak sepi kalau anak kecil jadi tambah rame lagi jadi lebih berwarna lagi itu suasana rumah lebih hidup dengan adanya anak tapi ide itu muncul dari bang Dausnya atau dari selfie awal ya idenya mungkin untuk pengasuhan anak kepadoksi anak jadi gak usah kita jadi gak usah kita tanyakan lagi idenya dari mana iya kan hubungannya itu sudah sangat jelas hanya yang kami menekankan disini tidak ada hukum yang mengatur anak yang bukan lahir dari kandungan atau juga bukan berdasarkan putusan pengadilan terhadap hak asunya tiba-tiba mau di perebutkan di dalam gugatan perceraian logikanya dimana makanya aku katakan ini ya semoga mereka memahami hukum kira-kira seperti itu ada pernyataan apa sih ketika di TPP seorang ada rawat dan jaga layaknya sebagai anak sendiri dianggap dianggap sebagai anak dia 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 menampai merawatnya menjaganya membesarkan sampai kalau bisa mendidiknya sampai dewasa orang tua itu kan istilahnya udah diserahkan ke daus jadi orang tuanya begini saya juga sudah melihat betul-betul bahwa terhadap anaknya orang tuanya tetap mendekankan saya tidak memberikan ke pihak saya atau ke orang lain saya ini hanya menitipkan anak saya hanya kepada daus jadi jelas gak usah lagi diperdebat-debatkan apalagi mau dibawa-bawa ke pengadilan lucu nanti ya ya